Video Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur berjoget dan bernyanyi dengan mengabaikan protokol kesehatan viral di media sosial. Seluruh peserta rapat akhirnya dites antigen kecuali Kepala Dinas Pendidikan yang mengaku sedang keluar kota. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, Sugiono X Santoso, asik bernyanyi dan berjoget mengabaikan protokol kesehatan di masa penerapan PPKM level 2. Ditambah lagi para peserta rapat, banyak yang menurunkan maskernya hingga ke dagu. Video ini viral di media sosial dan memicu kekecewaan warga. Ironisnya, acara ini terjadi saat Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso sedang mengunjungi salah satu SD untuk mengecek protokol kesehatan siswa saat belajar tatap muka. Asat gas COVID-19 harus mengusut kasus ini termasuk juga polres harus diusut karena ini akan menjadi presiden buruk jika tidak diusut. Jadi harus adil dong, masak warga yang misalnya melanggar prokas diusut, ini seorang figur publik tidak diusut. Sebagai tindak lanjut viralnya video, polres Bondowoso mengetes antigen seluruh peserta rapat yang hadir. Namun sang Kepala Dinas Pendidikan tidak hadir dengan alasan sedang keluar kota. Swap antigen dilakukan kepada 36 orang yang merupakan guru dan staf sekolah SMPN 5. Polisi juga memeriksa seluruh saksi dalam acara tersebut. Ya kalau itu nanti prosesnya bertahap rekan-rekan, nah sementara ini kita gerak cepat di para pesertanya yang hadir dulu. Ya semuanya yang hadir di situ, kita lakukan tracing, wajib untuk tracing, untuk mengetahui apakah ada dampak yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Jika pada swab antigen ditemukan ada yang reaktif, maka akan dibawa ke lokasi isolasi terpadu untuk perawatan lebih lanjut dan swab PCR. Dari Bondowoso, Rizki Amirul Ahmad, INews melaporkan.